Kementerian Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti kasus tumpahan asfal mentah yang mencemari perairan Kecamatan Pugala, Oyo, Nias Utara, Sumatera Utara. AKP akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan, Pemerintah Daerah, TNIAL, Pasarnas, dan Kementerian Lembaga lainnya untuk bertindak cepat dalam menanggulangi penyemaran tersebut. Sementara itu, pemilik MTA Ashi, Rang Adin akan bertanggung jawab dan bersedia mengikuti setiap tahapan tindak lanjut kejadian atas kandasnya MTA Ashi untuk melaksanakan percepatan penanganan kebersihan. Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa aplikasi peduli lindungi akan bertransformasi secara total menjadi sistem layanan kesehatan terpadu yang disebut Satu Sehat Mobile di seluruh gawai penggunanya. Satu Sehat Mobile merupakan salah satu keluarga dalam layanan yang ada di platform Satu Sehat. Untuknya tidak dibuat secara spesifik seperti peduli lindungi karena akan menyediakan layan kesehatan yang lebih luas. Salah satunya adalah mengintegrasikan data rekamedis dan data layanan kesehatan lainnya ke dalam platform Satu Sehat. Sebanyak 274 orang mengumusi sementara akibat banjir yang terjadi di sejumlah lokasi di Jakarta. Hal itu berdasarkan data BPBD DKI Jakarta ada 130 kepala keluarga di Jakarta Barat dan Jakarta Timur yang mengumusi. Warga yang mengumusi ditampung sementara di Keluhan Kedahung, Kaliangke, Jakarta Barat, yakni di Masjid Jami Al-Fudola sebanyak 25 kakak atau 93 jiwa dan di Musola Attaubah ada 57 kakak atau 80 jiwa. Selanjutnya Kelurahan Pendaya Utara ada 31 kakak atau 32 orang di Masjid Al-Fudola dan di Kelurahan Pendaya Utara sebanyak 15 kakak atau 22 jiwa di Musola, 2019. Partai Gerindera akan mengelar pertemuan dengan Partai Kebangkitan Bangsa dalam waktu dekat guna memantapkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Namun belum bisa memastikan apakah pertemuan itu untuk menentukan Capres dan Cawapres. Soal pencapresan akan diturunkan oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Mohd. Iskandar. Rasko juga belum bisa menyebut waktu penentapan capres dan cawapres karena semua bakal diputuskan oleh Prabowo dan Caimin. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asari menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataannya soal sistem pemilu yang dia sampaikan dalam acara catatan akhir tahun 2022 di kantor KPU RI Jakarta pada 29 Desember 2002 lalu. Hashim memohon maaf jika pernyataan tersebut menimbulkan diskusi yang berkepanjangan di tengah masyarakat maupun memicu kemunculan-kemunculan diskusi yang tidak diperlukan. Sebelumnya, Hashim telah menjelaskan pernyataannya mengenai kemungkinan sistem pemilu Indonesia kembali pada sistem proporsional tertutup dan disampaikan dalam rangka memberikan informasi kepada publik mengenai pertambangan penyelenggaraan pemilu. Pengamat politik Pangil Syarwi Caniago mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu belum memiliki lem perkat sehingga para parpol yang tergabung yakni Golkar, PAN, dan P3 belum bisa satu suara untuk Capres dan cawapres. Karena itu, bola liar Capres dan cawapres dari parpol anggota KIB mengarah ke banyak nama. Para ketua umum pun mengincar posisi tersebut, namun masih sebatas cawapres. Menurut Pangil, Golkar akan tetap mengusung ketua umum air langga Hartarto sebagai Capres karena pengalaman dia sebagai pejabat negara dan politikus. Bahkan, ketua umum air langga kerap didorong sebagai Capres KIB. Terima kasih telah menonton!